assalamualaikum bun temenin masak lagi yuk ini aku mau masak jantung pisang ini boleh metik di kebun mama aku waktu aku lagi mudik kesatu oke ini jantung pisangnya mau aku masak di pepes sebelumnya ini aku cuci dulu dan ini aku rendam dan dikasih garam dulu 3 sendok ini tuh tangan aku kena getah si jantung pisang tadi ya ini udah aku cuci tangan lanjut ini aku aduk-aduk dulu dan di apa ya namanya ya kalau bahasa sundanya tuh digalai-galai gitu dulu bun jadi biar gak langu dan gak pahit nanti pas dimasak oke ini perbumbuannya udah aku siapin ya bun dan disini ada daun salam lengkuas dan ada tahu cina buat campuran nanti dan ada telur 4 butir ini jantung pisangnya yang udah aku cuci bersih jangan lupa ditambahin juga tomat dan gula putih dan minyak sayur dan penyedap rasa juga ya oke nih yang udah aku bungkusin ya ini tuh belum mateng ya baru mau aku kukus kelihatannya sudah mateng ya iya padahal tadi daunnya itu aku apa dulu ya namanya ya dilempeh dulu gitu kalau bahasa sundanya ya jadi biar si daunnya lembek gitu pas aku bungkus nah ini udah aku kukus ini udah mateng bun tadi lupa aku gak nge-record pas baru mateng ya karena aku cepet-cepet pengen bagiin ke tetangga karena biar pas masih panas gitu mereka makannya dan ini tuh jadinya banyak ya tadi oke ini aku mau liatin hasil masakan pepes jantung pisangnya ya nah ini tuh testinya ya memang sih dari segi penampilan kurang menarik ya bun tuh tapi insya Allah kalau soal rasa endul ya nah bunda-bunda disini lebih suka dimasak apa nih kalau jantung pisang kalau aku sih lebih suka di pepes begini kalau ini tuh resep dari mama aku ya bun nah kalau dibikin coel sambal gitu dilalap gitu itu resep dari mertua aku kalau dicoyel sambal gitu pakainya sambal kacang ya oke sampai sini dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh